Kenapa ada beberapa dari temanku yang katanya klik link dan order dia dari postinganku tapi komisinya nggak masuk ke aku sama sekali padahal aku sharenya yang Star Plus, Star Seller, dan Mall Hai semuanya, terima kasih sudah klik video Afimokosuru buat teman-teman yang baru aja mampir di Youtube channel Afimokosuru ini kalian bisa cek di bagian playlist ada beberapa pembahasan di Youtube channel Afimokosuru ini ada tentang Sopi Affiliate terus kemudian tentang Affiliate Marketer lainnya entah itu Style Dobler, Info of Asia terus cara jualan di Marketplace Sopi, Tokopedia, Bukalapak Lazada ada tentang Perontalk terus kemudian ada tentang Youtube, Depestasi dan ada beberapa pembahasan lagi nah jika sekiranya teman-teman itu minat dengan pembahasan yang aku sebutkan tadi bisa cek di bagian playlist untuk mendapatkan informasi selanjutnya oke, sesuai judulnya kali ini aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ringan yang mungkin juga menjadi pertanyaan-pertanyaan bagi teman-teman Sopi Affiliate Marketer lainnya atau entah dari Affiliate Marketer lain ya Style Dobler, Info of Asia, atau Affiliate-Affiliate lainnya nah untuk pertanyaan ringan ini mau disimak jadi apalagi untuk pemula ya masih butuh berapa informasi-informasi tambahan pastinya agar lebih mudah lagi untuk mencari kalon customer atau lebih mudah untuk mempromosikan link yang akan menjadi komisi ini oke, pertanyaan yang pertama kenapa ada beberapa dari temanku yang katanya klik link dan order dia dari postinganku tapi komisnya gak masuk ke aku sama sekali padahal aku sharenya yang Star Plus Star Seller dan Mall mohon penjelasannya suhu, makasih oke kalau ini tuh ada 4 indikasi ya udah aku pernah share juga yang pertama kemungkinan itu adalah dia klik link terus kemudian tidak langsung di check out atau dimasukin keranjangnya aja terus ketika itu sudah masuk di keranjang dia ke back barulah dia buka lagi sendiri via akun Shopee-nya terus baru dibayar atau dipaymen gitu kan nah setelah itu ya memang dibayar tapi tidak ter-record bahwa itu termasuk link yang temen-temen share gitu karena ada kalau gak langsung di check out jadi udah dimasukin keranjang dia kembali lagi buka dari akun Shopee-nya langsung dan dia bayar gitu itu tidak akan ter-record sebagai apa dia klik linkmu yang kedua kemungkinan itu adalah di link-nya itu error jadi link itu bisa error bisa banget error dia udah klik link udah langsung check out nah udah nih udah semua udah dilakukan sesuai alur tetapi bisa jadi itu adalah link-nya error nah link-nya error-nya sendiri kita gak bisa nih apa ya kayak menjustifikasi bukan menjustifikasi mengetahui bahwa link ini error atau tidak yang tahu ya sistem Shopee-nya sendiri kemungkinan ya atau orang-orang yang paham tentang perkodingan nah ini akan tahu ini tuh error atau link-nya bagus gitu yang ketiga biasanya adalah ada masa expired jadi link produk Shopee itu ada masa expired-nya apakah sudah lama link itu ada atau udah keluar dari teman-teman semua makanya udah di-share lama tetapi tidak diperbarui tidak diganti lagi produknya atau link produknya itu nah itu bisa jadi bahwa link-nya teman-teman itu sudah expired jadi ketika udah ada link ada yang order dari sana tapi tidak terjadi transaksi dan komisnya sudah tidak masuk kemungkinan adalah link-nya itu expired juga bisa aku mau daftar aku daftar afiliates pakai FB yang satunya nah aku share link pakai akun ini kira-kira komisnya tetap masuk atau enggak tetap masuk jadi affiliate sendiri itu adalah ketika link-nya itu diambil dari akun affiliatesmu nah setelah itu mau di-share dari manapun dari penjuru manapun mau di sosial media manapun tetap akan dapat komisi jadi enggak ada masalah mau di-share pakai apa akun sosial media yang mana terus kemudian akunnya yang mana yang penting itu keluar dari akun affiliate teman-teman yang tadi akun affiliate-nya itu sudah mengeluarkan link nah yaudah itu terserah mau disebar di mana seberapa penting pakai akun siluman terus kalau misalkan pakai juga tapi enggak kepegang itu gimana untuk akun siluman jujur apa ya yaudah ya yang lurus-lurus aja lah maksudnya ya pakai akun sendiri terus kemudian enggak usah pakai fake-fake apa account ya seperti biasa kalau aku pribadi kayak gitu sih jadi bikin link terus kemudian di-share di linkku sendiri dan di social media aku sendiri entah itu di facebook di instagram terus di youtube dan di mana-mana di tiktok yaudah kayak gitu aja yang lurus-lurus aja biar enggak ada masalah sama sekali share link produk apa yang menjanjikan share link produk apa yang menjanjikan itu tergantung passion masing-masing dan juga minat masing-masing sih kalau aku pribadi itu lebih ke pakaian karena mensetku aku sebagai aku juga seller di shopee juga jualan di shopee itu mensetku barang atau produk yang pasti laku itu adalah barang-barang premier kayak sandang sandang pangan papan kalau sandang itu kan baju terus pangan itu makanan terus papan itu bisa jadi lebih berkembang lagi di dunia yang lebih apa ya yang suka keestetikan ini itu lebih ke home decor terus kemudian wall decor dan sebagainya pokoknya barang-barang lucu yang ada di rumah itu tuh apa gitu ya itu tergantung teman-teman minatnya dimana kalau aku seperti itu aku lebih ke pakaian dan itu menjanjikan karena setiap orang mau pergi mau di rumah mau dimanapun entah itu mau ke pantai cuma bikin bawa pakai carana pendek ya pasti pakai pakaian kan gitu nah aku mau nanya nih kak kalau misal aku klik link shopee affiliate orang lain terus aku salin link lewat shopee ku sendiri yang tadi aku masuk dari link produk dari shopee affiliate lain terus aku share itu kehitung gak itu kehitung karena nah nanti kalau semuanya itu sudah tergenerate maksudnya sudah muncul linkmu sendiri link affiliatemu sendiri bandingkan itu pasti beda linknya kodenya itu beda nah itu yang membedakan jadi yang ter-record itu ya itu tadi link orang lain dan linkmu itu berbeda di customisnya berbeda generatenya berbeda jadi ya gak ada masalah ketika teman-teman itu klik link orang karena produknya menarik mungkin mau di-share lagi olehmu dan itu kemudian kalian meng-generate atau membagikan link dari produk itu nah itu sudah jadi milikmu itu linknya linkmu jadi nanti akan tetap dapet komisi gitu mau cuma ikutan bentar bentar ya semua toko mal komisinya brand gak? enggak bisa teman-teman cek di bagian shopee affiliate marketingnya shopee affiliate apa ya pokoknya yang di tab shopee affiliate yang ada di shopee itu ada brand-brand yang melakukan penawaran tertentu penawaran istimewa dan itu enggak semua brand enggak semua mall yang mengikuti promosi shopee affiliate ini jadi enggak semua brand mall yang ada di shopee itu punya komisi tambahan gitu jadi ya bisa di cek di bagian tab shopee affiliate-nya produk yang bukan star apa masuk hitungan milestone tetap enggak lah kan walaupun ini sih hitungannya gini pokoknya yang dihitung itu adalah orderan yang star entah itu star entah itu star seller atau star plus atau mall itu baru yang dapet hitungan milestone jadi ya gak mau rugi juga dong shopee ya kalau kayak gitu kan kita bisa yang namanya kayak manipulasi gimana ya ya order yang banyak walaupun gak usah di ini star dan star plus dan mall lah biar dapet milestone gak gitu itu enggak konsepnya gak kayak gitu mau nanya saya mau check out pake link sendiri tapi check outnya pake happy adik saya tapi tetep nama penerima sama alatannya pake nama saya itu gimana ya hmm kalau kayak gini ya gini untuk awal-awal mungkin dulu ya kalau aku pengalamanku pengalaman pribadi aku juga pernah share sehingga itu juga rame juga gak banyak yang tanya juga kok aku gak dapet kan ternyata itu awal-awal aja dapet komisinya terus kemungkinan besar itu adalah sistem siapa merecord atau membaca kok ini pake link sendiri ordernya akhirnya sekarang itu gak bisa yang namanya order pake link sendiri nah kalau order pake link sendiri nantinya akan fraud dan tidak dapet komisi keterangannya adalah transaksi tidak sah gitu jadi sekarang kalau mau tanya gak dapet gak dapet komisi jadi ya ya mending jangan kayak gitu mending minta orang lain untuk check outin aja deh gitu terus cara bangun kolam sendiri gimana kalau cara bangun orang apa kolam sendiri itu kita meng-create dulu kolamnya terus kemudian pilih niche apa yang mau dikembangkan contoh mau di baju kah kalau semuanya diacak acak-acakan itu agak sulit sih mengembangannya ibaratnya itu kalian itu membuat komunitas komunitas ini tuh komunitas apa contoh komunitas hijaber komunitas OOTD itu kan jadi menset orang oh ini loh yang aku cariin oh ini loh OOTD inspirasiku nah caranya seperti itu terus kemudian kita kumpulkan follower komunitasnya pada follow 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 terus nantinya kita alihkan nih the audience-nya ke customer kita nanti dikasihlah link link sopi affiliates kalian di sana gitu ini sebenarnya masih banyak lagi mungkin di next session aku akan bahas jadi mungkin ini cukup sekian dulu buat teman-teman yang masih ada pertanyaan-pertanyaan ringan atau mungkin pertanyaan lain bisa tulis di kolom komentar atau bisa cek instagramku alfimukusuru alfimukusuru biasanya aku discuss di sana dan semoga aku bisa bikin konten atau reels di sana kalau nggak ada ini sih halangan dan jika video ini bermanfaat silahkan share ke orang setelah kalian jangan lupa juga subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya keep sharing semoga bermanfaat and see you next time selamat menikmati